Sebuah bangunan di kawasan kota gede, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, DIY, kerap dianggap sebagai rumah angker. Bangunan yang berdiri pada 1935 di Yogyakarta itu diklaim sebagai rumah angker dan mendapat sebutan rumah pocong sumi. Julukan rumah pocong sumi karena konon sosok yang sering menampakkan diri ke orang-orang sekitar bernama sumi. Biasanya pocong sumi muncul di teras rumah sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat kondisi jalanan sepi dan gelap. Sebenarnya, tidak hanya pocong sumi yang dianggap sebagai penghuni rumah angker di Yogyakarta itu. Ada pula kuntilanak, genderuo, ular dengan mustika di kepalanya, serta noni Belanda. Namun, yang cukup terkenal dan menguasai rumah adalah pocong sumi. Dari cerita yang beredar, rumah tua itu milik sepasang pengusaha batik yang diwariskan kepada anaknya bernama Sumini. Suami Sumini juga seorang pengusaha batik. Keduanya hidup aman dan tenteram sampai tiga orang perampok menyetroni rumah mereka. Saat itu, sang suami sedang tidak ada di rumah karena ada urusan pekerjaan. Ketiga perampok tersebut menjarah harta benda di rumah pengusaha batik. Sumini pun diperkosa para perampok lalu dicekik hingga tewas. Usai kejadian tragis tersebut, suami Sumini meninggalkan rumah. Rumah itu pun kosong tak berpenghuni sampai saat ini. Cerita itu membuat orang percaya bangunan itu menjadi rumah angker di Yogyakarta. Dukung terus channel kami dan jangan lupa subscribe, like dan share ke teman Anda hanya di channel Explore Mistis Jember. Terima kasih telah menonton!